Halo semuanya, balik lagi di channel Youtube Catur Warga Komputer sama aku, Eno Liska. Di konten kali ini, aku kedatangan laptop spesial dari Lenovo. Nah, aku bakalan spoiler dikit, jadi desain dari laptop ini tipis, ringan, elegan, dan untuk performanya, nggak usah kalian raguin lagi, karena laptop ini mempunyai performa yang powerful. Kenapa begitu? Karena laptop ini menggunakan prosesor sekelas laptop gaming, tapi bukan laptop gaming. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ini dia Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14 ACH5. 1, 2, 3, let's go! Ini dia boxnya, dan tanpa nunggu lama-lama lagi, karena saya juga penasaran, kita langsung buka aja, ini dia yang pertama, kita keluarin dulu apa aja isinya. Jadi disini ada kabel power dan power adapter. Dan selanjutnya, ini dia boxnya, ada box di dalam box. Kita buka dulu boxnya, ini dari boxnya aja terlihat sangat elegan menurut aku, terkesan mewah. Di depannya ada tulisan yoga, seperti nama orang ya. Wah, ini dia laptopnya, tapi belum aku buka, karena aku bakalan ngasih lihat disini, ini ada buku panduan dan ada kartu garansinya, jadi aman karena ada garansinya. Dan kita langsung aja lihat laptopnya. Saya juga deg-degan ya, karena ya. Ini... Wah, ini dia laptopnya. Nanti akan kita bahas lebih selanjutnya, jadi ini aja isi dari boxnya. Jadi first impression aku ngeliat laptop ini, dari desainnya itu clean, simple, dan elegan adalah kata-kata yang sangat cocok untuk mewakili laptop ini. Hanya ada tulisan yoga di bagian atas, dan ada logo Lenovo di bagian bawah. Sisanya itu bener-bener polos banget. Dan ini bahannya terbuat dari metal yang menurut aku ini sangat kokoh dan solid. Aku bakalan coba buka laptop ini pakai satu tangan. Ini tangan aku yang sebelah kiri di atas, dan aku bakalan coba buka. Wah, bisa ternyata. Walaupun laptop ini tidak bisa di-flip, at least ini bisa kalian rebahin. Bukan rebahan ya, bisa kalian rebahin sampai dengan 180 derajat. Seperti ini. Wow, ini keren. Jadi bisa kalian gunakan sesuai dengan kebutuhan kalian. Untuk dimensinya sendiri, laptop ini mempunyai dimensi 312,4 x 221,4 x 14,9 x 17,9 mm. Dan beratnya 1,4 kg. Lanjut ke bagian kelengkapan portnya. Jadi di sebelah kanan ada tombol power, ada USB 3.2 Gen 1 Type A Always On, dan satu audio combo jack. Dan di sebelah kiri hanya ada dua buah USB 3.2 Gen 2 Type C yang sudah support data transfer, power delivery, dan display port. Dan untuk konektivitasnya sendiri, laptop Lenovo Yoga ini sudah disupport dengan YP6 dan Bluetooth 5.1. Selanjutnya kita masuk ke bagian layarnya, dan menurut aku bagian layar dari laptop ini sangat istimewa. Karena laptop ini berukuran 14 inch, dengan resolusi 2.2K, 2240 x 1400 pixel, dengan aspek rasio 16 banding 10 berpanelkan OLED, dan dengan akurasi warna 100% sRGB. Sudah mendukung fitur anti-glare, dengan tingkat brightness di 300 nits. Layar laptop ini juga mempunyai beberapa fitur lainnya, salah satunya adalah fitur Dolby Vision. Jadi ketika kalian menampilkan gambar, itu akan lebih tajam dan colorful. Selain itu, layar laptop ini juga bisa menghasilkan warna hitam pekat, karena sudah mengantongi sertifikat VESA Display HDR True Black 500. Kemudian di bagian atas layarnya juga sudah tersedia webcam dengan resolusi 720p, dan untuk kualitasnya sendiri ini bisa dibilang tergolong standar. Tapi walaupun hasil gambarnya tidak spesial, fitur kamera dari laptop ini bisa dibilang banyak. Salah satunya adalah fitur keamanan TPM 2.0, support infrared camera, dengan fitur face recognition yang sudah mendukung Windows Hello, dan 3D time of light. Lanjut ke bagian keyboardnya, jadi menurut aku ini keyboardnya ciri khas laptop Lenovo Yoga banget, tombolnya kliki, dan akan sangat nyaman kalian gunakan mengetik seharian. Dan laptop ini juga keyboardnya sudah ada fitur backlight, dengan dua tingkat pencahayaan yang bisa kalian atur sendiri. Untuk touchpadnya sendiri, laptop ini punya size yang lebih besar, halus, responsif, dengan posisi yang agak condong ke kiri, dan sudah support Windows Precision Driver. Laptop ini memiliki speaker dengan hasil suara yang sangat bagus, karena sudah didukung dengan fitur Dolby Atmos. Selanjutnya kita sudah masuk ke bagian performanya. Jadi laptop ini menggunakan prosesor AMD Ryzen 7 5800H 8-core 16-street, dengan base clock 3,2 GHz, dan turbo boost-nya sampai dengan 4,4 GHz. Dan untuk sisi grafisnya sendiri, laptop ini menggunakan AMD Radeon Vega 8 iGPU. Laptop ini memiliki RAM yang berkapasitas 16GB DDR4, 3200 MHz dual channel, dan sudah tersolder. Itu artinya tidak bisa diupgrade. Nah, untuk penggunaannya sendiri, bagi kalian para editor jangan khawatir untuk edit foto, video, dan render tipis-tipis. Dengan prosesor AMD Ryzen 7 5800H dan tingkat akurasi warna yang 100% sRGB, aku rasa ini sangat cukup banget bagi kalian. Dan nggak lupa juga, untuk para gamers, aku sudah tes laptop ini untuk bermain game. Seperti bermain game Valorant di Low Preset bisa mendapatkan 120fps, dan Genshin Impact di Low Preset mendapatkan 40fps. Kita sudah masuk ke bagian sektor penyimpanan, jadi laptop ini sudah dibekali dengan SSD berukuran 1TB M.2 PCIe NVMe. Untuk kapasitas baterainya sendiri, aku rasa ini jangan diragukan lagi. Dengan kapasitas 4 cell, 61Wh, bisa bertahan 10 jam dengan penggunaan standar. Jadi aku rasa untuk daya tahannya sendiri, ini sangat memuaskan. Dan laptop ini juga sudah include dengan Windows 10 Home Original, dan Microsoft Office Home & Student Original. Jadi kalian nggak perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli lisensi. Aku hampir aja lupa, jadi ketika kalian membeli laptop ini nanti, kalian juga akan mendapatkan sleep bag. Ini aku bakalan kasih lihat, ini kelihatan elegan banget nggak sih? Wah, ini elegan banget, bisa kalian buka tutup. Dan bisa kalian gunakan membawa laptop kesehatan kalian kemana-mana. Oke, jadi itu dia tadi pembahasan singkat kita untuk laptop Lenovo Yoga ini. Dan aku rasa laptop ini merupakan sebuah laptop Ultrabook, yang sangat recommended bagi kalian yang mempunyai mobilitas yang intens, dan membutuhkan laptop dengan performa yang tinggi. Apalagi prosesor yang ditawarkan oleh laptop ini sudah di kelas high performance, dan dengan layar yang superior. Jadi wajar aja ya, dengan harga 14-15 jutaan, laptop ini sangat patut untuk kalian pertimbangkan. Untuk teman-teman setiap catur warga komputer, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe channel YouTube Catur Warga Komputer. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman ataupun keluarga kalian. Dan untuk kalian yang mau tahu lebih lanjut soal stok ataupun harga, dengan senang hati kalian bisa DM kami di Instagram, at catur warga komputer. See you and bye-bye! Apalagi Profesor. Ula!